Pemirsa mengenai ketenaga kerjaan asing yang ada saat ini di kota Jambi, Dinas Tenaga Kerja Kooperasi dan UMKM kota Jambi menuturkan kebanyakan berasal dari Cina, India, dan Jepang. Saat ini berdasarkan informasi dari Dinas Ketenaga Kerjaan, Kooperasi, dan UMKM kota Jambi bahwa di kota Jambi sendiri kebanyakan tenaga kerja asing ini berasal dari Cina, India, dan Jepang. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kooperasi dan UMKM kota Jambi, Komari, mengatakan bahwa saat ini mengenai retribusi jasa tenaga kerja asing masih dikelola oleh pemerintah pusat. Namun, bila tenaga kerja asing akan memperbanyak masa izin kerjanya, maka retribusi selanjutnya akan diterima oleh pemerintah kabupaten kota. Dirinya juga menuturkan kebanyakan tenaga kerja yang ada di kota Jambi ini berprofesi sebagai guru dan tokoh agama. Dirinya juga menambahkan untuk ketenaga kerjaan asing di kota Jambi sendiri belum terlalu potensial. Ya, batas kita tentunya beliau ini harus, tenaga asing harus memberikan laporan ke Dinas. Kemudian, sampai saat ini memang yang sudah sampaikan ke Dewan tadi, belum bisa diperlukan retribusinya. Karena izin pertama, itu tenaga asing di pusat. Kemudian, kalau ada perpanjangan, berikutnya baru ke Kabupaten Kota yang ada di kota. Ini kan untuk retribusi makanya kita tempelkan ke BPPRD, karena terlalu sedikit potensinya. Cuma 21-21 orang untuk di kota. Terima kasih telah menonton!